SETJEN dan BKDPR RI mengapresiasi kerjasama seluruh pejabat dan pegawai, sehingga predikat reformasi birokrasi SETJEN dan BKDPR RI meningkat dari tahun sebelumnya. Ditemi usai acara exit meeting hasil evaluasi sementara reformasi birokrasi di gedung SETJEN DPR RI, Inspektur Utama SETJEN dan BKDPR RI Setian Tanugraha mengatakan, angka kenaikan memang belum signifikan, namun ini capaian yang baik. Apalagi hasil ini masih bersifat sementara, sehingga masih ada kesempatan melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Jadi secara kualitatif tadi itu adalah merupakan satu proses dan kronologis. Nah itu nanti kita bisa kuantitatifkan. Bisa kuantitatifkan menjadi apa? Misalkan dikuantitatifkan menjadi semacam perumusan kebijakan. Jadi ketika eselon satu itu dalam setiap tahun dia harus membuat rumusan kebijakan di dalam melesanakan tugas-tugasnya sebagai supporting diwan. Sementara itu asisten Deputi Kemen Pan-RB, Naptalina Sipayung mengatakan, predikat yang dicapai DPR dari hasil evaluasi sementara cukup baik, namun DPR RI tidak boleh berpuas diri. Karena masih ada gelombang selanjutnya, semua instansi pemerintah harus terus berpacu menuju perbaikan karena visi dalam Grand Design Reformasi adalah pemerintahan yang berkualitas dunia. Ya ini kalau untuk predikat, predikatnya baik, tetapi masih ada di atasnya lagi kan bisa jadi sangat baik, ada atau misalnya menjadi A, ya kan jadi upaya-upaya itu masih perlu terus didorong. Karena untuk baik itu sekarang ini sudah hampir semua instansi di Kementerian Lembaga sudah baik, jadi artinya bukan menjadi satu kelebihan di DPR, ini memang harus masih ada upaya-upaya perbaikan yang lebih optimal lagi yang perlu dilakukan. Nur Fuad dan Zia, TVR Parlemen melaporkan.